Tahun ini Yamaha kembali lagi meluncurkan unit kendaraan barunya nih sob Motor yang satu ini didesain dengan gaya kruser dengan khas buber Yang dibilang sangat mirip dengan desain motor Harley Davidson Dan digadang-gadang akan menjadi pesaing bagi motor Harley Davidson Yaitu Yamaha Bolt R-Spec Motor kruser dengan khas buber yang berkultur Amerika memang sangat keren Tapi sobat otomotif kalian tau gak apa itu buber? Buber sendiri merujuk pada sepeda motor yang memiliki desain belakang yang pendek Posisi jog pengendara yang rendah dan minimalis Dan Yamaha Bolt R-Spec benar-benar memiliki semua elemen di atas Disebut juga buber adalah gaya sepeda motor custom Yang konstruksi dan tipikalnya meliputi pengupasan bodywork Motor yang diluncurkan oleh Yamaha ini adalah pilihan tepat Buat kalian yang menginginkan motor sekelas Harley Davidson Tapi dengan harga yang jauh berbeda Karena dari segi desain tidak jauh kalah dari Harley Davidson Bisa dilihat motor ini sangat didominasi dengan tampilan mesin V-Twin Yang tampak gagah dan gahar dengan warna yang serba hitam Di bagian depan headlamp bundar menegaskan kesan klasik yang kental Dan pada shortbacker yang diposisikan menjauh keluar khas motor buber Yamaha sepertinya ingin memberikan kesan klasik yang utuh kepada motor ini Makanya bisa dilihat untuk area cockpit pengendara Pada area ini tidak banyak panel indikatornya Yamaha menyematkan panel speedometer digital pada bagian tengah setang kemudi Posisinya agak menjorok ke bawah Posisi cockpit seperti ini membuat motor tampak seakan bersih dari panel-panel Yang dapat mengganggu estetika keseluruhan pada motor Yang semakin menegaskan kesan klasik pada motor ini Meski terlihat kompak Tangki bahan bakarnya dapat menampung sebanyak 12 liter Dan pastinya akan membuat kita tenang saat menempuh perjalanan yang cukup jauh Untuk kenyamanan pengendaranya Yamaha memakai jok dengan desain dan dimensi yang cukup lebar Dikombinasikan dengan penempatan footpack yang proporsional Yang akan memberikan kenyamanan pada saat berkendara Area belakang motor ini sangat minimalis dengan fender berbahan plat Menjadi tempat stop lamp dan lampu indikator Sektor kakek-kakeknya Yamaha Bolt R-Spike memakai suspensi tipe teleskopik dari KYB Yang memiliki travel 4,7 inci disematkan pada bagian depan Dengan sudut kemiringan 29 derajat Sedangkan pada bagian belakang Double shockbacker tipe piggyback Yang dapat diatur tingkat kekerasanya Disematkan untuk meredam kuncangan Roda motor ini menggunakan velg casual 10 spoke Dengan clear hitam yang membuat motor ini terlihat lebih sangar Velg ini dibalui dengan ban Brickstone Extra G721F Berukuran 100x90 pada roda depan Dan Brickstone Extra G722R Dengan ukuran 150x80 pada roda belakang Untuk memberikan keselamatan yang optimal Pada bagian depan dan belakang Disematkan rem cakram hidrolik yang masing-masing memiliki ukuran 298 mm Untuk urusan performa Motor ini ditenagai mesin 141 cc V-twin 60 derajat SOHC dan berbendingin udara Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 54 PS Pada 5500 RPM Dan torsi 80 Nm pada 3000 RPM Keseluruhan tenaga tadi Kemudian dipadu dengan sistem transmisi 5 percepatan Secara keseluruhan Yamaha ingin memberikan DNA bober yang utuh pada motor ini Harga yang ditawarkan Motor Yamaha Bolt R-Spec dibanderol sekitar 137 juta Mungkin cukup sedikit pembahasannya ya sob Menurut kalian bahas apa lagi nih? Terima kasih sudah menonton video ini ya sob Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!